Intro Halo guys, Assalamualaikum Balik di sebelumnya, ekibas lagi teman-teman Dan di video kali ini, kita bakal Men-showcase shader lagi Yaitu shader ini adalah HTRE shader Nah, HTRE shader ini adalah shader yang khusus Untuk HP yang low-end device Nah, low-end device itu maksudnya apa? Jadi, HP yang bener-bener kekentang ya guys ya Yang membuat RAM 1 GB ke atas Ya, istilahnya gitu Nah, oke, jadi kita bakal men-showcase shader ini Ya, jadi shader ini sangat ringan Katanya sih gitu Jadi, kita bakal coba dulu ya guys ya Karena shader gue, HP ini Yang gue pake ini RAM-nya 2 GB ya guys ya Cuman ya, emang termasuk kentang juga Karena gak kuat buat Beberapa shader-shader yang 2 GB ke atas ya guys ya Oke, nah ini dia untuk penjelasannya Seperti dia Simple banget sih shadernya Penjelasan shader dia ya guys ya Oke, jadi ukurannya juga Sekitar 5 MB-an Jadi, teman-teman bisa langsung aja Kalau mau coba langsung download link-nya di deskripsi Jadi, kita langsung aja untuk men-showcase-nya dulu guys Dan bisa dilihat disini teman-teman ya Men-showcase shader ini aja guys Gak usah basah-basih Let's go ya guys ya Dan kita langsung aja mulai teman-teman disini Nah, yang pertama kali gue lihat Pastinya ada langitnya guys Keren banget Asli gue suka banget dah Tuh, bisa disini aja detail banget langitnya Terus, kalau kita kesini Nih, ini bisa disini Ini pasirnya Aduh, lumayan bikin sakit mata ya Lumayan bikin sakit mata cuy Tapi yaudah, nama juga shader kentang kan Jadi, yaudah Nama juga kehidupan guys Shader kentang ya kayak gitu Gitu ya, nasib ya Nasib memang Nasib yang penyapai kentang kayak gue gini emang Terus, apa lagi ya guys ya Ini daunnya gak bergerak ya guys ya Oke, daunnya gak bergerak Santuy Terus, kalau ini Oh, ini cahayanya kayak gini ya guys ya Lumayan terang sih guys Strong banget sih Terus, kalau airnya tuh Birunya biru strong juga ya guys ya Jadinya Terus, apa lagi ya Oh, ini Bayangan bloknya kayak gini ya guys ya Oke Simple sih Gak ada yang begitu detail-detail banget ya Nama juga shader kentang Terus, kita coba kesini guys Nah, kalau kesini Oh, oke Oke, jadi ada kayak cahaya di sekitarnya gitu loh guys Menarik banget Terus, kalau kesini Itu Oke, biasa Cahaya sekitarnya lumayan strong sih guys Jadi, cahaya sekitarnya tuh warnanya kuning ya guys ya Terus, kalau kita kesini Oh, ini rumputnya bergerak guys Oke Rumputnya bergerak Kalau rumputnya bergerak tuh Biasanya Pohon, daun pohon tuh juga ikut bergerak sih Setau gue sih Itu sistem shader yang gue tau sih Oke, jadi sok tau sih gue Sotoy banget Oke, ini dia Bukan Bukan bunga matahari ya guys ya Ngomong apa gue aja Aduh Ini dia Untuk Pohon, daun pohonnya kayak gini ya guys ya Bergerak juga kan Ya, kurang lebih rumput shader Seperti itu ya guys ya Setau gue sih Terus, apa lagi ya guys ya Oh, ya kalau masuk kesini Tidak ada kayak gelombang gitu ya Biasanya kan ada efek gelombang gitu guys Cuman disini tidak ada Oke Namanya juga shader kentang Bekali Udah berapa kali gue ngomong Namanya juga shader kentang Oke, ini dia Bisa disini ya Itu ujung Bayangan bloknya Seperti itu guys ya Dan ini dia Untuk cuaca hujan Disertai petir Oke Oke, jadi gelombang ya guys ya Dan Bisa disini Aku suka banget sih Sama lightingnya guys Asli Keren banget cuy Bisa disini guys Lightingnya bagus Awannya juga lumayan bagus Tapi hujannya Tidak terlalu kelihatan ya guys ya Sebenarnya kelihatan sih Kalau kalian nyalain Whacknessnya Cuman Kalau di video Kayaknya gak kelihatan Banget Kalau kita jadiin ke rain Ini paling cuma Agak terang dikit sih Ya kan Jadi agak terang gitu guys Tidak terlalu beda jauh sih Cuman ya Bedanya gak ada petir Ya gitu lah Kalau malam hari guys Seperti dia Malam hari sih Memang bagus Cuman Langitnya Emang gak ada yang berubah Kecuali ada Bintangnya guys Nah yang aku suka Ini Ini cahayakan Ini cahayakan Ini gini guys Oh keren banget Terus ada bintangnya guys Disini Kalian bisa naikin Brightnessnya ya guys Kalau mau lihat detail bintangnya Tapi ada bintangnya Pastinya Terus lightingnya sih Gue suka banget Lighting si ada ke kentang tuh Simple banget guys Tapi aku suka banget Asli dah Dan langsungnya kita mulai Untuk men-showcase Pencahayaan Yang ada disini Yang pertama kita Bikin ada ini dia guys Jack or lantern Lantern terang banget cuy Asli Nah bisa disini ya Terang banget Terus kita coba Lantern Sama terangnya juga Oke cahaya sekitarnya Ternanya warnanya kuning ya guys Ya Memang kuning banget Strong ya Terus Campfire juga sama Terus Kalau Torch lebih Redup aja Dikit Gak redup sih Maksudnya Lebih Kecil ya guys Terus Kalau ini Redup kayaknya nih Enchantment table Ya kan Redup cuy Oke Redup ya Emang tipikal Kalau seder kentang gitu ya Marnanya kuning Kebanyakan Kalau enggak kuning Putih Oke Kayak gini dia Kalau beacon sih Lebih itu ya Ada bayangannya sih Oke Kayak gini ya guys ya Kalau Sea lantern ya Sama aja Kayak glowstone tadi ya Oke Mungkin itu saja kali ya Terus aku pengen Ngeshowcase ini juga Sekalian ya Biasa aku Ngecoba Chess Ender Chess Redup banget Karena emang bukan Pencahayaan murni Terus kita coba Untuk pasang Sea lanternnya Di Dasar laut guys Dasar sungai ya Nah ini dia guys Oke Warnanya juga Itu ya guys Yang enggak berubah ya guys ya Oke Ternyata enggak berubah cuy Oke Jadi itu saja Untuk showcase Shader gue Mungkin lebih ke Oren kali ya Kalau di dalam air guys Oke Keren banget Jadi itu saja guys Untuk video gue kali ini Jika kalian suka Jangan lupa pentingkan Tombol like Comment Share dan subscribe Jika kalian tidak suka Dislike aja Tidak masalah ya guys ya Dan support terus channel gue Supaya channel gue Bisa cepat Beraih 10.000 subscriber Ya guys ya Dan itu saja Untuk video gue Jika kalian suka Download aja linknya Sudah ada di deskripsi Oke Jadi itu saja Sampai jumpa di video selanjutnya And See ya Sub indo by broth3rmax